Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman dan Apa kabarnya Kita kembali pantau progres Terkini pekerjaan jalan tol Di kawasan Agariboyen Di STA 13 ya teman-teman Sekarang hari Minggu Tanggal 18 Juni 2023 Ya terlihat disini teman-teman Masih seperti kemarin Masih dilakukan pengerjaan Pembersihan lahan di Sebelah jalan Luntas Padang Bukit Tinggi Ke arah timurnya ya teman-teman Kita lihat teman-teman Satu Nidmesin eskavator lagi Bekerja pada Siang hari ini Membersihkan Lahan-lahan Yang Semak ya teman-teman Ya setelah ini Tentu akan dilanjutkan dengan Pengejaan Penimbunan Ya mudah-mudahan Lahan yang sebelah Di seberang jalan lintas Padang Bukit Tinggi ini Bisa juga Dikerjakan Ya mudah-mudahan Tersambung nanti Dengan Jalan yang sudah Di Rabat Beton ya teman-teman Sekitar STA 13 Plus 500 ya Kalau tidak salah Sudah di Rabat Beton Dasar Sampai ke Sungai Betanganai Tertula Dabak Tambah Sampai Dabak ya teman-teman inilah lokasi pengejaan jembatan layang di SCA 13 di Nagariboyen kecamatan teman-teman naik ya teman-teman disini nanti akan dibangun jembatan layang melintasi jalan lintas padang bukit tinggi dan jurga jalan deret kereta api ya karena sudah jam 12 kurang 15 ya mungkin kemungkinan istirahat para pekerja sudah mulai istirahat ya teman-teman ya tapi kita lihat sudah mulai dipasang pengerjaan piang atau besi-besinya untuk kaki jembatan layang ini dan juga di seberang jembatan kita jembatan kereta api di seberang jalan kereta api juga sudah standby mesin krennya ada dua buah teman-teman ya barusan dilakukan pengerjaan kemasangan pasak bumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman dan teman-teman kita lihat sudah bersih di depan kita ini ya mudah-mudahan segera dilakukan pengerjaan penimbunan dan juga di sebelah sana sudah terlihat dari sini ya teman-teman tumpukan geriki der untuk mengkonstruksi pembangunan jembatan layang atau blowover di kawasan ini nah ini teman-teman jalan lintas padang bukit tinggi suasana terkini harus selalu lintas pada siang hari ini di jalan lintas padang bukit tinggi nah teman-teman dari sini sudah bisa kita lihat dan tembus ya teman-teman ke SDA di seberang sungai petangana ke Nagariskabu lihat-lihat teman-teman sudah terlihat mesin krennya di seberang sungai petangana yang mudah-mudahan tidak beberapa lama langit akan tersambung ke tepi sungai petangana lokasi pengetiantor di kawasan ini oke ini adalah area kuburan ya teman-teman nah ini adalah masjid atau kubah di Nagarimboyan ini terima kasih telah-tersambung ke terima kasih telah-tersambung ke nah ini teman-teman kita lanjut ke sini terlihat cukup banyak sekali tumpukan big grider untuk konstruksi pembangunan jembatan layang double hover di sekitar SDA 13 di Nagariboyan ini nah nanti pengerjaan tol ini akan tersambung dengan di SDA 14 di Nagariskabu 15 16 ya teman-teman ini lanjut ke timur nanti kita ketemu dengan sungai Batanganai ya sebelum sungai itu juga sudah dirabat beton dasar ya sekitar 400 meter ya teman-teman nah ini cukup banyak sekali nah ini disebelah ini ada pabrik pengolahan batu start flasher ya teman-teman ya nanti mungkin bahannya bisa dibeli perusahaan akah dari sini ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman karena sudah jam 12 siang juga sepertinya kerja para pekerja sudah mulai istirahat nah ini teman-teman ada area pemakaman ya sepertinya sebagian juga sudah mulai dibongkar dan dipindahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati